Wakil bubati Karanganyar Rohadi Widodo serta Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jumantono Yohanes Sumardi mengunjungi lokasi kurban MTA Pusat 2 pada Rabu 14 September 2016. Kegiatan kurban berlokasi di lingkungan MTA Cabang Matasih 1, Mayoretno, RT 01, RW 07, Matasih, Karanganyar, Jawa Tengah. Kunjungan kali ini bukan merupakan kunjungan pertama akan tetapi sudah dilakukan di tahun sebelumnya bahkan merupakan kunjungan ketiga kalinya wakil bubati Karanganyar. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jumantono menyebutkan mengapresiasi distribusi daging kurban yang dilakukan oleh MTA Pusat. Jadi menurut saya ini dari panitia, dari pekerjaan panitia itu semua sudah terorganisir jadi seperti sistem yang sudah bagus sehingga dari penerimaan hewan kurban, penyembelian sampai dengan pendistribusian itu sudah bagus dan sudah tepat sasaran karena itu kan sudah ada data-data dari masing-masing lembaga-lembaga baik di tingkat cabang yang tersebar di seluruh kabupaten Karanganyar. Selain itu wakil bupati Karanganyar berharap agar warga MTA tetap istiqomah dalam berkorban. Harapan kedepannya mudah-mudahan semakin banyak lagi warga kita yang bisa berkorban sehingga bisa minimal satu orang satu syukur yang kemarin menyembeli kambing bisa menyembeli sapi, yang sudah sapi yang urunan satu tujuh orang bisa satu orang dan seterusnya sehingga berarti menandakan memang cara kesejahteraannya juga bagus kemampuan kaum muslimin ya banyak yang agniaknya, yang sugih, yang kaya dan juga tingkat kesadarannya apa yang mereka miliki ini bisa diberikan kepada agama ini seolah dengan itu nanti Allah akan memberikan kekuatan, memberikan apapun yang ada di dunia ini menjadi konjik khalifah lah.